assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya safarudin name dua puluh kosong dua kosong satu kosong kosong dua satu rodi rekayasa sistem komputer dosen pengampu johnny karman m kom baiklah disini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dasar phyton adalah bahasa pemograman yang populer bahasa pemograman ini dibuat oleh guido van rosum dan dikenalkan sejak tahun 1991 sebelum memulai untuk belajar phyton dasar akan lebih baik untuk memahami dulu apa itu phyton dan bagaimana cara kerjanya phyton termasuk bahasa pemograman yang mudah untuk dipajari sampai saat ini bahasa pemograman phyton hampir dipakai di segala bidang seperti game sistem berbasis web dan bahkan dapat membuat mesin pencari sendiri jadi secara umum bahasa pemograman ini dipakai dalam pengumuman website pengumuman software matematika dan sistem scripting yang dapat dilakukan dengan phyton sebelum belajar phyton lebih jauh anda harus mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dengan bahasa pemograman ini berikut ini beberapa hal yang dapat anda lakukan menggunakan phyton 1. phyton dapat menjadi salah satu bahasa pemograman untuk membangun server ketika anda membuat website 2. ketika anda membutuhkan proses pembuatan prototipe atau pengembangan perangkat lunak siap diproduksi 3. phyton dapat anda andalkan 3. phyton dapat digunakan untuk membuat workflow di dalam pengembangan perangkat lunak 4. phyton dimanfaatkan untuk membaca dan modifikasi sebuah file di dalam membangun sistem database lima phyton memungkinkan anda untuk menangani big data dan menjalankan prosesan matematika yang komplek manfaat belajar phyton meskipun ada banyak sekali bahasa pemograman diluar sana akan tetapi saya merekomendasikan anda untuk belajar phyton tentu juga ada beberapa kelebihan yang perlu anda ketahui jika dibandingkan dengan bahasa pemograman lain berikut kelebihan bahasa pemograman phyton 1. phyton memiliki static yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa inggris 2. phyton dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi 3. phyton berjalan di sistem interter artinya bahasa baris kode bahasa pemograman ini akan segera dieksekusi setelah ditulis 4. phyton dapat diperlukan dengan cara prosedural cara berorientasi objek atau cara fungsional 5. phyton memiliki stats yang memungkinkan pengembangan untuk menulis pemograman dengan ringkas daripada bahasa pemograman lain 5. cara menginstal dan menggunakan phyton seperti yang sudah dijelaskan di atas phyton dapat bekerja di berbagai macam sistem operasi Windows, Arch, Linux, Raspberry, V, dan lain sebagainya supaya dapat belajar phyton anda tidak perlu menginstal pemograman apapun sebab sebagian besar sistem operasi yang sudah terinstall kompiler phyton di dalamnya untuk ngeceknya anda dapat mengetikan perintah di bawah ini ketika dalam terminal atau cmd anda phyton versi phyton 371 cara membuat program phyton sesudah anda memastikan phyton sudah terinstall dengan baik di perangkat langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan beberapa eksekusi pengrograman phyton namun sebelum itu akan lebih baik jika anda mau tahu terlebih dahulu apa saja komponen yang terdapat di dalam phyton sintaks phyton sintaks dapat dieksekusi langsung dengan menggetikannya di command line selain itu anda dapat membuat file phyton di dalam server menggunakan extensi fee dan menjalankannya menggunakan command line seperti print buka kurung hello world tutup kurung hello world atau jika langsung menggunakan terminal atau cmd komentar sama seperti bahasa pengrograman lainnya phyton juga memiliki kode untuk menjadikan baris program menjadi komentar anda dapat menggunakan tanda pagar untuk menjadi baris kode di phyton menjadi komentar pagar ini adalah baris komentar di phyton print buka kurung hello world tutup kurung phyton identitations berbeda dengan bahasa pengrograman lainnya jika anda menulis dalam bahasa phyton identitasi penempatan kalimat atau baris kode sangat diperhatikan phyton menggunakan identitasi untuk mengidentifikasi baris kode seperti if 9 lebih besar daripada 2 namun ketika baris kode dituliskan menjadi satu kolom atau dalam tab yang sama-sama maka pengrograman akan menjadi error di bawah ini adalah phyton contoh penulisan yang menghasilkan error namun ketika baris kode dituliskan menjadi satu kolom atau dalam tab yang sama maka pengrograman akan menjadi error di bawah ini adalah contoh penulisan yang menghasilkan error if 9 lebih besar daripada 2 bagi print variable phyton juga memiliki variable variabel tidak berbeda dengan bahasa pengrograman lainnya variabel ini digunakan untuk proses penyimpanan dan bekerja dengan berbagai tipe data phyton sendiri punya standar penderikasi variable variabel di phyton dapat berubah nama singkat seperti x dan y tadi atau nama yang lebih mengidentifikasi seperti umur nama alamat dan lain sebagainya atau run nama variable di phyton seperti variabel tidak bisa diawali dengan angka variabel harus diawali dengan huruf atau karakter di garis bawah variabel hanya bisa mengambungkan karakter alfa numerik atau karakter di garis bawah variabel di phyton namun berbeda dengan bahasa pengrograman lainnya phyton tidak memerlukan inisiasi variabel untuk nge larasi variabel ini berarti sebuah variabel terbuat ketika pertama kali anda menambahkan nilai ke dalamnya contoh ketika anda ingin membuat variabel x dan y anda tinggal memasukkan nilainya seperti x sama dengan sepuluh y sama dengan budi print tutup buka kurung x tutup kurung print buka kurung y tutup kurung variabel perintah di atas akan mengisi variabel x dengan nilai 5 dan y dengan nilai budi jadi proses penyusunan baris koder lebih ringkas kemudian lainnya anda tidak perlu mengedinfinisikan tipe variabel phyton secara otomatis akan memberikan tipe variabel sesuai dengan nilai yang diberikan pada variabel tersebut misalnya pada contoh di bawah ini x sama dengan sepuluh pagar x bertipe integri sama dengan budi pagar y bertipe string balance setelah mempelajari variabel bekerja di bagian ini anda akan belajar tentang balance jika variabel dapat menyimpan bilangan dengan satu tipe data balance juga digunakan untuk menyimpan sebuah tipe data tapi tipe data yang berbeda tipe data balance hanya benar atau salah jadi ini mirip dengan saklar lampu hanya memiliki dua nilai anda dapat menggunakannya balance seperti contoh di bawah ini a sama dengan true sama dengan false number ketika anda belajar phyton number ada tiga tipe numerik variabel di phyton yaitu int, float, dan complex anda mungkin tidak akan pernah menuliskan tipe variabel di setiap deklarasianya karena seperti yang sudah dijelaskan di atas phyton sudah menganalisasi tipe variabel ketika anda menambahkan nilai ke dalamnya int, float, dan complex mempunyai rank yang berbeda int atau bilangan integer adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dengan panjang tak terbatas float atau angka floating point adalah angka positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal sedangkan complex adalah bilangan complex yang ditulis dengan j sebagai bagian dari imajensi agensi sebagai contoh di bawah ini ada tiga tipe numerik variabel yang berbeda x sama dengan satu pagar int sama dengan dua titik lapan pagar float sama dengan satu j pagar complex number jadi phyton akan mengenali dan membedakan tipe setiap variabel pada saat anda mengisinya dengan sebuah nilai sedangkan untuk mengetahui tipe setiap variabel anda dapat menggunakan fungsi tipe sama seperti print type x print type y print type z selanjutnya ketika ingin belajar phyton string anda hanya perlu menambahkan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda diantara nilai variabel yang ingin ditambahkan misalnya ketika anda ingin menambahkan string body ke dalam variable x maka yang perlu anda lakukan adalah sehingga seperti dibawah ini x tanda petik 2 budi string sama seperti bahasa homograman lain string dalam phyton adalah array yang mewakili karakter unikode seperti phyton tidak memiliki tipe data karakter sehingga satu karakter hanyalah string yang panjang ketika anda ingin mengakses satu karakter di dalam string yang perlu anda gunakan adalah menggunakan tanda kurung kotak di bawah ini adalah contoh mengambil karakter dua pada sebuah string h sama dengan hillward print kurung satu contoh baris kode diatas saya akan menampilkan karakter h karena untuk penulisan di dalam bahasa homograman karakter pertama berposisi nol yang disini adalah huruf h sedangkan karakter kedua berposisi satu anda dapat mencobanya seperti dibawah ini ketika anda ingin mengambil sebuah karakter dari posisi tiga sampai dengan enam maka baris kode yang anda gunakan seperti dibawah ini selain perintah diatas masih ada banyak fungsi string lain seperti line digunakan untuk menghitung panjang string lower menghasilkan string dengan huruf kecil upper menghasilkan string dengan huruf besar replace untuk menggantikan nilai di dalam variable string dan split untuk memisahkan string berdasarkan tanda baca tertentu operator bagian terakhir dari pengenalan komponen python adalah operator selama melakukan proses coding anda pasti akan membutuhkan operator yang untuk membuat sebuah alur logika penghitungan angka atau yang lainnya operator ini bekerja untuk melakukan operasi pada variable dan nilai dalam bahasa homograman python terdapat beberapa grup dari operator seperti operator aritmatika penugasan asikmen pemandingan logika identikasi keanggotaan dan bitwis diantara operator lainnya operator aritmatika sedang digunakan operator aritmatika ini mengandung beberapa operator di bawah ini adalah daftar operator aritmatika secara lengkap operator penambahan x plus y pengurangan x min y perkalian perkalian x bintang y pembagian x geris miring y modulus x persen y pangkat x pangkat y encore x x x x x n Stacy changing y atau beberapa variable biasanya membutuhkan operator perbandingan diantaranya operator ini terdiri dari enam jenis berikut ini adalah operator pembandingan yang digunakan untuk membandingkan dua nilai seperti contoh di atas saya kasih satu contoh ya X sama dengan 5 persamaannya X sama dengan 5 operator sama dengan X sama dengan dua kali Y tidak sama dengan X tidak sama dengan Y lebih besar dari X lebih besar dari Y kurang dari X kurang dari Y lebih besar atau sama dengan X lebih besar atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil sama dengan Y Phaeton if or else ketika Anda membutuhkan perbandingan antara kondisi satu dengan yang lain Phaeton dapat Anda gunakan untuk mendukung kondisi logis dari matematika aturan logika ini biasanya digunakan untuk memberi syarat sebelum sebuah garis program diambil sesuai dengan tabel perbandingan yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya ada enam kondisi logis yang dapat digunakan Phaeton sama dengan A sama dengan B tidak sama dengan A tidak sama dengan B kurang dari A kurang dari B kurang dari atau sama dengan A kurang dari sama atau sama dengan B lebih besar dari A lebih besar dari B lebih besar atau sama dengan A lebih besar atau sama dengan B Itu perbandingannya Kondisi ini dapat digunakan dengan beberapa modifikasi Lebih sering digunakan untuk pernyataan if Dan perulangan ketika digunakan untuk pernyataan if Contohnya seperti di bawah ini 8 sama dengan B B sama dengan 10 if A lebih besar dari A Selain menggunakan if Anda dapat menggunakan elif dan else Elif berarti jika kondisi sebelum tidak benar Maka coba kondisi ini sedangkan else Menyatakan melakukan perintah berikut Jika semua kondisi tidak sesuai Di bawah ini adalah contoh Menggunakan if, elf, dan else Dalam satu logika A sama dengan 8 B sama dengan 10 if A lebih besar daripada A Print B lebih besar daripada A Elf A sama dengan B Print A sama dengan B Else Print Lebih besar daripada B Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.